Film dilanjutkan, ketua kelas mengumumkan kalau besok akan ada festival di sekolah, diharapkan teman-temannya untuk menjaga etika mereka. Lalu ketua kelas itu menghampiri si Taro, dia ingin mengetahui apakah klubnya akan membuat stand atau enggak. Kata dia, mau membuat stand pemecah masalah, keesokan harinya festival itu dilaksanakan, sangat meriah sekali. Di standnya klub Taro masih sepi pengunjung, Shiono juga belum kelihatan karena telat katanya. Tak lama ada yang datang, yaitu bosnya si Taro, dia mencari pacarnya yang hilang dan meminta bantuan untuk menemukannya. Ternyata pacarnya cuma berbentuk bantal, bosnya itu sukanya sama anime 2D, alhasil si Taro membantunya mencari. Tak lama kemudian bosnya menemukannya, bantalnya berada di tangan si ketua kelas. Terus ketua kelas itu mengajak berdiskusi kepada klubnya si Taro. Di sisi lain, Yuno baru datang, nyariin si Taro yang kagak ada di situ. Akhirnya dia nyari si Taro, tak lama Taro balik ke standnya, membawa kertas berisi teror di dalamnya. Tiba-tiba si Mio bersemangat dan langsung membawa Taro untuk mencari pelakunya. Tapi dia malah pengen jajan, masih mending punya duit. Lah ini minta di traktir, alhasil Taro traktir. Udah di traktir, Mio maruk mau semuanya. Diteruskan dia minta dijajanin takoyaki, uang Taro makin menipis. Dia juga pengen minum, kali ini Mio yang akan traktir. Ternyata tempat itu berada di kape yang banyak kucingnya. Di situ Mio ternyata takut banget sama yang namanya kucing, jadi kagak jadi minum di situ. Di sisi lain, Yuno masih terus mencari Taro yang ketemu malah si Umi. Jadinya keliling dah berdua. Taro menghampiri si Mio, dia belum nyadar kalau si Mio itu takut sama kucing. Dilihat keluar di panggung sedang mengadakan kontes kecantikan. Alhasil mereka turun, Tatsuki C ikut serta dalam kontes tersebut. Dan yang gak disangka-sangka, kakaknya si Taro ikutan dong, mentang-mentang hadiahnya dapat tiket ke pemandian air panas. Tapi emaknya membuka identitas si kakaknya itu. Yang sebenarnya, dia adalah mahasiswi. Aduh, benar-benar emak sama anak kagak ada ahlak. Alhasil dikeluarin dah. Setelah itu, mereka berdua ke tempat Michihiro. Dia memotret si Mio sambil bercerita yang sebenarnya sekarang terjadi. Michihiro menyarankan untuk memeriksanya ke rumah hantu. Di sisi lain, si Yuno dan Yumi justru ke tempat yang kagak jadi Taro kunjungi tadi. Setelah itu, Mio dan Taro ke tempat tersebut. Di situ ada hantu Noah memberitahu kalau semua itu buatan Club Sein. Taro sangat takut sama hantu dan terbukti pas dia masuk, Taro ketakutan. Beda lagi sama Mio yang nampak biasa aja. Namun di situ ada yang bergerak mencurigakan. Yang ternyata cuma robot kucing. Kali ini si Mio yang ketakutan sampai meluk-meluk kayak gitu. Walaupun udah hilang, dia masih ketakutan. Di sisi lain, si Yuno yang ada di luar kagak jadi masuk ke rumah hantu itu. Malah balik lagi. Mio minta Taro untuk gandengan tangan karena sama-sama takut. Tapi tak lama si Taro terjun ke bawah tanah. Bangun-bangun dia diikat oleh sekumpulan orang. Memakai topeng. Pas dibuka itu ketua kelas. Dia mengakui kalau mereka adalah MFC. Atau Mio Pants Club Gear. Ada pen basenya, macam artis K-pop aja ya kan. Dia marah kalau si Mio dipermainkan sama Taro secara mereka pernah kencan. Tapi Taro mengaku kalau dia itu bukan kekasihnya. Sedangkan si Mio menyalakan si Noah. Kalau Taro diculik olehnya, tapi dia melihat Taro ada di atas. Dia langsung on the way. Ketua kelas itu udah mau nyiksa si Taro. Taro takut penyakit masofisnya bakalan ketahuan sama orang lain. Untungnya Mio keburu datang. Dia marah-marah dan baru tahu juga kalau dia ada Pants Club-nya. Mio sangat tidak nyaman di situ. Terus ketua Pants tersebut memutuskan untuk membubarkan pen basenya itu. Mio pun memberikan masukan kepada mereka. Malam harinya adalah pesta api unggun. Mio berterima kasih buat hari itu. Terus dia minta buat gandengan tangan lagi. Si Taro pun mau. Di situ si Yuno melihatnya. Dia juga pengen kayak gitu. Tapi seperti biasa, ketika dia ada kontak sama laki-laki, Yuno langsung menonjoknya. Auto kumat. Mereka berdua mencoba supaya si Taro jadi pingsan. Sikat cerita, pas berangkat sekolah, ada yang menjelekan si Taro. Dia berpikir kalau itu si Mio. Tapi ternyata itu si Yuno. Dia gak ngerti. Tiba-tiba si Yuno seperti itu ngomongnya. Dia pun membuat si Taro menjadi hewannya. Dan menuruti apa kata dia. Yuno kali ini akan melatihnya. Pas di kelas, si Taro bercerita kepada Tatsukichi. Katanya, mungkin si Taro membuat si Yuno sakit hati. Tapi Taro sama sekali kagak tahu. Tak lama, Yuno datang. Membawa bekal buatnya yang ternyata isinya batu batak. Masuki si Taro langsung kumat. Tatsukichi menyuruhnya jangan memakannya. Terus Yuno memberikan susu. Yang udah dimasukin ke dalam endot buat bayi. Dia langsung kekirangan. Tak lama, karena kagak kuat, si Yuno kabur. Di situ Yumi mengajak si Taro ke toilet wanita. Dia memberi tahu kalau Yuno sekarang lagi marah. Tapi si Taro lagi-lagi kagak tahu. Jadinya dia disiksa sama si Yumi. Ketua kelas juga datang. Dia mau marah-marahin si Taro. Karena ada di toilet wanita. Tapi untungnya Tatsukichi datang membantu. Pas pelajarannya dimulai, si Yumi di situ terlihat marah padanya. Lalu selepas istirahat, Taro ke klub. Nampak si Mio sangat kesepian. Karena Taro datangnya telat. Terus Taro menyalakan si Mio atas si Yuno yang tiba-tiba kagak jelas gitu. Alhasil Taro disiksa karena udah menuduhnya. Tak lama, si Yuno datang melihat siksaan itu. Dia udah kagak kuat liatnya. Lalu dia ngomong kalau Yuno akan berlatih. Dan akan bolos masuk sekolah dulu. Benar saja, setelah beberapa hari, si Yuno batang hidungnya kagak kelihatan. Ternyata dia berlatih ilmu bela diri di sebuah hutan atau apalah itu. Ditelepon di SMS pun dia cuek. Singkat cerita, tiga hari berlalu, Yuno belum juga masuk. Mio menyalakan si Taro. Pas mau disiksa, Yuno datang menggunakan pakaian yang penuh dengan sobekan dan kotoran. Yuno langsung to the point aja kalau dia ngajak bertanding dengan Mio. Siapa gadis yang paling sadis? Disitu Mio gak ngerti maksudnya. Yuno mau membuat pembuktian kalau dia lebih sadis daripada Mio. Kalau Mio menolak, si Yuno bakalan keluar klub. Tapi kalau Mio menang, dia boleh jalan bareng seharian sama Taro. Disitu Michiru mengerti dan menyuruh Mio menerima tantangannya daripada si Yuno keluar klub. Alhasil dia terima. Omongan si Taro udah kagak ngaruh lagi. Pertandingannya dibuat tiga ronde. Siapa yang membuat si Taro kegirangan dia pemenangnya? Pertandingan pertama pun dimulai dengan kostum cosplay sadis. Yang pertama, si Yuno dulu memakai cosplay polisi. Disitu Michiru terkejut sama penampilan si Yuno. Terus selanjutnya si Mio yang menggunakan shooter gereja. Disitu Taro langsung mencapai titiknya alias kegirangan. Lanjut ke pertandingan kedua, yaitu menggoda tanpa berbicara. Yang pertama si Mio yang menggunakan pakaian tinjunya. Disitu Taro masih belum klimaks. Tapi pas pilih ran si Yuno yang menggunakan SMS, akhirnya berhasil membuat pikiran si Taro traveling. Dan mencapai klimaksnya. Mio mengakui kalau Yuno udah berada di atasnya. Selanjutnya adalah pertandingan penentuannya itu dengan menggunakan barang yang sudah tersedia. Si Mio menggunakan boneka dan Yuno cuma tulisan aja. Disitu mereka berdua saling melontarkan kata-kata jahat kepada Taro. Sampai akhirnya muka dia meledak lalu pingsan. Taro bermimpi sedang bermain bola baseball bersama ayahnya. Namun si Mio datang mengganggu. Alhasil dia terbangun. Disitu ada Yuno yang menunggu. Taro meminta penjelasan kenapa Yuno begitu. Katanya dia iri melihat mereka jalan berdua pas festival. Yuno kepikiran kalau si Taro sukanya sama cewek sadis. Macam si Mio. Jadinya dia meminta si Yumi untuk mengajarinya. Taro menyuruhnya untuk kembali ke sifat awal. Kalau sifat sadis dua-duanya dia kagak kuat. Taro lebih suka Yuno yang dulu. Dia bapar disitu. Lalu Taro ngajakin buat pulang. Sebelum pulang dia mau ngomong sesuatu sama Taro. Tapi dia memegang si Taro. Jadinya andropobianya kumat. Kesokan harinya si Yuno membawa bekal buat si Taro. Kini dia mau jadi Yuno yang biasanya. Setelahnya Taro masih terus diajari sama Mio. Biar bisa sembuh masukisnya. Tapi kagak sengaja dia melihat yang lain. Pas dibanting dan maju. Taro kagak sengaja menginjak penghapus. Yang membuat dia terjatuh dan pingsan. Pas bangun dia tidak mengingat mereka bertiga. Taro dibawa ke rumah sakit. Yuno mengabari ke si Mio kalau Taro hilang ingatan. Terus Taro dianterin pulang sama Yuno dan Michiru. Sesampainya di rumah, emak dan kakaknya kaget kalau anaknya hilang ingatan. Tapi katanya bakalan sembuh dalam beberapa hari ke depan. Di situ mereka berdua punya rencana buruk. Pas Taro lagi istirahat, datang kakaknya. Dia memanfaatkan si Taro yang lagi amnesia. Kakak lolinya itu mengaku kalau dia dihamili oleh si Taro. Taro kaget. Ditambah lagi emaknya ikut-ikutan. Kesokan harinya, si Yuno mengajak si Taro berangkat bareng. Dia pun memberikan jimat kepadanya supaya bisa mengingat lagi dan juga mengingat si Yuno pastinya. Terus Taro nanyain hubungan mereka berdua apa. Di situ Yuno secara terpaksa berbohong kalau dia pacarnya. Taro melihat mimik wajah Yuno kayak gitu. Dia langsung menanyakan apakah dia mengandung juga macam emak dan kakaknya. Yuno ketakutan di situ dan langsung memukulnya. Sesapanya di sekolah, Taro merenung sama hal yang dia lakuin. Tak lama datang si Tatsukichi. Dia menyuruh Taro untuk bercerita karena dia adalah sahabatnya. Shiumi pun datang. Dia cemburu kalau Taro pegangan tangan. Takutnya dia suka sama laki-laki lagi. Dia kaget pernah kayak gitu. Dia pun berjalan menuju UKS untuk beristirahat. Di dalamnya ada Michiru yang lagi membereskan foto. Terus gak sengaja Taro melihat foto cewek berambut biru. Yang kata Michiru itu si Taro yang lagi berpakaian cewek. Dia terkejut lagi karena pernah melakukan itu. Lalu dia langsung pergi. Taro menyendiri di sana. Karena kagak percaya dia udah melakukan hal yang memalukan. Tak lama datang si Yuno. Dia meminta maaf kalau dia punya penyakit andropobia. Dan juga diperjelas kalau Yuno gak sedang mengandung. Di situ Taro merasa tenang. Lalu si Yuno ngajakin ke kebun binatang. Walaupun masih jam pelajaran. Dia memutuskan buat bolos sekali-sekali. Alhasil mereka kesana. Sebenarnya Yuno baru kali ini melakukan bolos. Demi untuk supaya Taro mengingat kembali. Tapi Taro belum juga ingat. Dia berterima kasih sudah mau memperjuangkan si Taro. Biar bisa mengingat seperti dulu lagi. Dan juga jimat yang diberikan Yuno. Dia akan terus berusaha. Setelah datang Shinwa menggunakan robot. Dia langsung menangkap si Taro. Buat bisa menyembuhkannya. Tapi dia malah menyetrumnya. Biar kehipnotis. Tapi sayangnya himurannya kecapean menggoes. Dan tergoda sama si Noah. Lalu mereka duduk dan Yuno. Mencoba mengingat kembali kejadian yang sudah terjadi. Tapi sayangnya Taro belum mengingat juga. Karena udah sore. Taro mengajaknya buat pulang. Sebelum itu Taro berterima kasih kepada Yuno. Si Yuno nampak sedih. Dan pergi tanpa mengantarnya pulang. Malam harinya Taro kembali ke sekolah. Dan masuk klub tenaga sukarela. Taro agak merasakan hal nyaman. Ketika melihat ruangan. Dan juga baseball si Mio disitu. Disitu juga ada si Mio. Tiba-tiba si Taro langsung tertarik. Dan pengen mengingatnya. Tapi disitu Mio kesal. Karena si Taro tidak mengingatnya sama sekali. Tentang si Mio. Alhasil dia terus memaksa. Sampai udah mau siap-siap. Disisi lain si Yuno ke kelasnya. Lalu duduk di bangku si Taro. Tak lama Taro datang. Yang nampak lagi disiksa sama si Mio. Yuno pun langsung menghalanginya. Yuno meminta pendapat tentang perasaannya si Mio. Katanya dia bukan siapa-siapa. Hanya budaknya. Si Yuno mengungkapkan perasaan dia. Kalau dia suka. Alhasil karena ribut. Taro berterima kasih kepada dua orang itu. Tapi Yuno dipegang. Alhasil. Dia dipukul sampai keluar. Disitu dia mulai tersadar kembali. Dan amnesianya udah sembuh. Si Yuno langsung pergi. Sedangkan si Mio mengingatkan untuk tidak melupakannya lagi. Tapi tetap aja hasrat nyiksa si Mio itu kagak mau hilang. Besoknya pun masih berlanjut. Yuno berterima kasih karena udah menyembuhkan si Taro. Terus dia menanyakan tentang si Taro lagi. Yang katanya dia adalah budaknya. Sikat cerita hari dimana udah musim Natal. Terlihat si Taro akhirnya disuruh narik gerobak. Yang isinya pohon Natal. Udah layaknya rusak. Selama ada si Yuno datang. Dia dapat kertas permintaan dari orang. Jadinya mereka akan membantu orang yang mau dibantu. Besokannya di ruang klub ada banyak permintaan kepada mereka. Cuma kagak ada namanya. Dan juga mintanya berat-berat. Alhasil ketika dicari lagi ada dua permohonan. Untuk membantu kape-nya. Alhasil Mio ambil dua-duanya dengan membagi dua kelompok. Pas ke tempat tujuan ternyata tokonya berseberangan. Alhasil si Mio mau mereka bertarung. Siapa yang paling laku? Karena terlalu monoton. Michiru nambahin hadiah yaitu si Taro. Pas Taro masuk ternyata pemiliknya adalah ketua kelas. Kape tersebut nampak sepi banget. Beda dengan kape sebelah yang kelihatan rame. Taro dan Mio mengintrograsi kape sebelah. Dan emang bener rame. Dicobain menunya pun enak-enak. Selama datang si Umi yang nawarin event untuk sepasang kekasih. Yaitu memakan snek secara bersamaan. Sependek apakah mereka memakannya. Si Mio pun menerima event tersebut. Dan udah mau pendek. Di sisi lain. Yuno yang bagian di luar melihat di kaca. Kalau itu si Taro sama Mio lagi mau kisahan. Alhasil dia mengganggunya. Mio langsung membawa Taro pergi. Si Mio harus mengeluarkan menu baru. Selama bapanya si ketua kelas datang. Mio akan membuat menu baru. Dan menu itu sangat-sangat hancur. Pas Taro disuruh makan rasanya warna-warni. Dan langsung pingsan. Bapak dan anak penasaran juga. Alhasil dicobain. Dan langsung auto pingsan. Di sisi lain timnya Yuno udah laku keras. Mio cari cara lain supaya kape-nya rame. Terus di situ ada penak-pernik natal. Jadinya dia jualan barang tersebut dengan harga murah. Orang-orang pun mulai mendekatinya. Di situ terjadi adu marketing. Dengan cara promosinya yang beda-beda. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Tidak. 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 Sikat cerita. Tugas mereka sudah selesai. Namun ada bocil datang. Dia udah ngeboking tempat itu. Karena buat acara ulang tahun. Mereka baru inget kue yang di dapur itu udah gak ada. Mereka harus menolaknya. Tapi Mio meminta teman-temannya untuk membantu. Alhasil Taro dan yang lainnya siap membantu. Mereka membagi-bagi tugas supaya cepat. Setelah itu akhirnya mereka berhasil melakukannya. Pas perayaan si Taro mendengar kalau Mio ngucapin selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Selepas pulang Taro masih kepikiran dan langsung nanya kepada Michiru. Apa benar sekarang ulang tahunnya si Mio? Dan ternyata itu benar. Tapi dia agak suka yang namanya dirayain. Dari kecil dia udah kesepian. Tahun ini aja mungkin yang menurutnya rame. Taro mencari inisiatif sendiri. Meminta teman-temannya buat bikin perayaan buat si Mio. Di perjalanan si Taro berniat untuk mengelur waktu. Supaya surprise. Taro langsung dikejar-kejar Mio. Sedangkan yang lainnya menyiapkan acaranya. Taro terus dikejar-kejar sampai dia terjatuh. Dan udah mau dihajar pakai batu. Tapi di situ Taro menanyakan perasaannya. Akhirnya Mio melepaskan batunya. Lalu Taro memanfaatkan keadaan dengan memegang dadanya. Alhasil Mio makin marah aja. Taro memancingnya ke klubnya. Pas udah terpojok barulah surprise-nya dimulai. Mio langsung menangis. Sekaligus terharu di situ. Lalu mereka merayakannya. Anime-nya ditutup dengan hadiah natal untuk Taro. Oke mungkin segitu dulu untuk anime ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Selanjutnya, jam mata nih. Bye-bye.